Potensi pajak daerah di Banuat terus digenjot, salah satu upayanya adalah mendorong pembangunan kantor cabang pembantu samsa di daerah Pelosok. Hal itu diungkap Wakil Ketua Komisi 2DPRD Kalasal Muhammad Yeni Helmi saat sosialisasi perda tentang pajak daerah kekonstituen didapilnya Tanah Bumbu. Apalagi yang menyebut hadirnya perda nomor 5 tahun 2011 membuat implementasi target penerimaan juga mampu tercapai secara optimal. Agota Dewan dari fraksi Golkar ini mengatakan banyak manfaat yang dirasakan masyarakat jika pemerintah terus melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur seperti salah satunya rencana pembangunan gedung BPKB yang tengah direalisasikan sebagai sarana kemudahan bebalik nama warga Tanah Bumbu dan Kota Baru. Kita juga berharap bahwa fasilitas daripada pemerintah ini masyarakat juga bisa nanti diadakan cabang pembantu juga di daerah gunung di atas sana, sekitar daerah tewel barangkali. Nah itu nanti perlu dibicarakan lanjutannya, yaitu masalah fasilitas. Selanjutnya juga masalah-masalah kemudahan lainnya ya badan keuangan daerah ini ya berusaha semampunya untuk meningkatkan layanan. Kemudahan daripada warga masyarakat untuk membayar pajak itu bisa direalisasikan dengan baik ya sesuai dengan rencana. Dan capaian-capaian target mestinya harus tercapai bahkan kalau mampu ya lebih lampauan daripada target. Dan itu pernah terjadi di kanak pembantu tangan kemana? Sudah. Ya ini bukti daripada kinerja Ngota Dewanya kolaborasi dengan pemerintah provinsi ya. Terutama kawan-kawannya dari ke Samsatan. Sehingga pajak ini ketika mereka melakukan pertemuan Samsat se-Kalimantan Selatan, salah satunya kabupaten yang mencapai capaian target, melebihi daripada target itu kabupaten. Dari awal penentuan titik, menunjuk titik, arahan beliau, kepertimbangan sangat-sangat berarti bagi kita dan sangat berarti bagi masyarakat dua kabupaten, khususnya Kabupaten Kota Baru, Tandamu, kenapa ada titik sini? Karena ini secara akses jalan menurut beliau sangat strategis untuk masyarakat Kota Baru dari Serongga maupun dari lewat Pering. Jadi akses tersebut sangat mudah untuk masyarakat menunjuk. Dalam sosialisasinya, Paman Yaini memberikan penjelasan kepada warga bahwa 70 persen pajak yang dibayarkan untuk membangun di kabupaten, sedangkan 30 persen yang untuk pemerintah provinsi Kalsa. Warga juga diberi pemahaman bahwa pendapatan daerah tak hanya meliputi potensi pajak daerah saja, melainkan di sektor penerimaan jasa dan retribusi.